Ngomong otak bakyak di bawah-bawah Sekalian aja sendal, sepatu, semuanya angkutin Loh kalo ngomong otot terus sih, bagaimana gua gak jadi marah Lihat-lihat, isi anak yang bener Lai-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gak sholat bang? Abang masih mikirin kerjaannya si Dul ya? Emangnya kenapa sih bang? Kalo sekali-sekali kita biarin si Dul kerja dirantau? Enggak Ya bang, ayah nih Kalo cuman mikirin cintanya sama si Dul Emang kagak bakalan tega bang? Tapinya kan si Dul kagak bisa selame-lamenya tinggal sama kita Nanti juga kalo dia udah nikah Dia bakalan pergi ninggalin kita Bang, semua orang tua juga kudur rela keilangan anaknya Gue bukan gak ngasih dia kerja jauh Tapi lo mesti ngerti dong, kita kan udah tua Lagian anak kita satu-satunya lelaki cuman si Dul Nanti kalo kita kena ape-nape Si ape yang bakal nyamperin dia ke tengah laut Kan ada si Mandra bang Si Mandra lo harapin Urus oplet aja gak becus Ape lagi disuruh ke laut Bisa-bisa dia kelelep Lela Kita ini udah tua Lalu kita sakit Apalagi sampe mati Gak sempet ketemu anak Gimana? Ayo cuman kesian sama si Dul bang Dia udah kelamaan nganggur Bawaannya diem aja Nanti gue pikirin ya Nanti gue pikirin ya Kita sholat dulu yuk Yuk Sholat dulu Tun Gampang nenek Atun tunggu bentaran lagi Sapa tau ada yang dateng Pagi kan belum ada pasien ya Udah Lu tinggal sholat dulu deh Oh ada yang dateng ngatun gak deh KT tutup lagi salonnya Kagak deh Kalo emang udah rejeki Kagak bakalan kemane-mane Yuk sholat dulu yuk Kalo emang udah Kalo emang udah Kalo emang udah Kelagaki Kaloela emang udah G AVRAULM G V trapped Kalo emang udah Kalo emang udah Terima kasih telah menonton 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 Ya Oplet, nasib lu dah. Temen-temen lu udah pada kagak. Komilet, berobur, macem-macem. Tapi gua mah tetep sayang lu. Gue, 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 dah. Aduh, diapain lagi sih? Diapain, dibersihin. Kalo bukan gua yang bergin siapa lagi? Lu sih kagak pernah ngehargain jasa-jasa ini Oplet. Biar jelek-jeleknya Oplet udah banyak jasanya, gak arti lu? Ya, Oplet lah berjasa. Yang berjasa meni, pahlawan yang udah gugur di medan perang. Tuh, baru gede jasanya. Ah, ngomong sama lu sih sama juga gua ngomong sama bakyak. Otak tuh kalo dipake. Ini dong gue lo pake. Ideh. Ngomong otak bakyak di bawah-bawah. Sekalian aja sendal, sepatu, semuanya angkutin. Lu kalo ngomong otot terus sih, gimana gua gak jadi marah? Ah, Nett, Nett, isi alat yang bener. Penemesin jadi karatan dong begitu. Ya ampun, abang mobil udah tua gak boleh berkarat. Abang juga nanti kalo udah tua berkarat. Aduh, abang mah cakep, cakep, abang mah cakep. Sih, ternah. Cakep abang mah, hidung abang kayak zombie. Gua amplas loh. Umat pagi B. Pagi. Kok berantem terus tuh sama saudara? Bukan berantem gua latihan. Pagi-pagi tuh sarapan. Salonnya udah buka belum B? Lu liat sendiri deh. Wah, itu sudah buka B. Atun itu memang rajin loh. Bukanya pagi, tutupnya malem. Gak sia-sia loh B, punya anak Atun itu. Bisa ngeramas, bisa ngerias penganten. Terus bisa nyalon loh. Macem-macem tuh. Apalagi kalo si Atun ngeramasin saya. Wah, rambut saya tuh jadi lembut gitu. Dan lagi ditambah vitamin, rambut saya tuh bisa rasanya tuh tebal banget. Mumpung masih pagi dan belum rame. Mari B, ngeramas dulu. Selamat pagi, Tun. Salonnya sudah buka kan, Tun? Kalo begitu, saya mau keramas. Bener nih, Mas? Loh, iya. Eh, ini silahkan nih. Ayo cepat. Jadi Mas Mas Mas. Pasun pakein anak dulu. Eh. Awas, ayo. Lepakan. Oh, sedikit tombol lagi sedikit. Udah? Ya udah. Dipasin dong lehernya. Iya. Ternyata Mas. Dingin loh tempatnya ini. Pake vitamin nggak, Mas? Ya pake toh. Biar gemuk kayak badanmu itu loh. Kalian bisa aja. Salonmu ini bisa rame loh, Tun. Mas Kalian meledek. Bukan-bukan salon apun sedikit. Ini loh. Ini tenan. Sungguh. Nah kalo soal sepi itu kan karena kamu kurang promosi. Orang-orang itu belum pada tau kalo kamu itu buka salon sendiri. Nah kalo orang itu sudah pada tau kalo kamu itu lulusan kursus Rias Bususi. Wuh. Wuh. Tiap hari orang-orang pada ngantri. Pengen keramas semua. Promosi? Iya. Salonmu itu kurang promosi. Promosi apaan sih? Hehehe. Promosi aja nggak tau. Kamu itu cuma taunya tuh sel polisi. Promosi itu reklame. Pengumuman yang memberi tau kepada orang-orang bahwa si Atun itu sudah lulus kursus Riasnya Bususi. Lalu sekarang ini buka salon sendiri. Cara ngasih tau nya bagaimana? Ya macem-macem. Bisa juga pasang iklan di koran. Bikin selebaran. Atau minta tolong sama Pak Lurah ngumpulin orang-orang kampung. Lalu dikasih pidato. Ya. Kayak mau itu gusuran aja ngumpulin orang kampung. Kok saya ikut-ikut deh. Urusin oblet aja sana. Iya. Gue bantuin babi sana. Bang pangkatnya kena aja kok ikut campur ngurusi. Provokasi. Hehehe. Promosi. Emang apa gue ngomong begitu nggak boleh? Gue sonok. Ya. Jatuh. Hehehe. Lah orang kamu itu makan aja nggak pantas. Pakai jatuh. Lah kok mau mikir salon. Lah orang kamu itu masuk salon aja nggak pernah loh. Lah kamu kalau ngurusi salon apa nggak kacau. Kalau aku kan lain. Setiap hari ke salon. Iya tuh. Nah emang dasar lo nyengganjen. Dikit-dikit ke salon. Dikit-dikit ke salon. Emang muka lo pernah dipanjang di TV. Jelek lo. Udah udah disana ah. Ini orang kerja aja lo. Iya. Orang. Gagot lo. Mandrak. Gak boleh begitu kamu. Boroboro bantuin malah doain jelek. Pelan-pelan. Kupingnya nih kuping. Kupingnya nih kuping. Ayo. Kupingnya nih sih. Kupingnya nih. Kupingnya nih. Kupingnya nih. Kupingnya nih. Terima kasih.